Halo, saya Andrew Chai Saya adalah Milik Profits Training Dan hari ini kita akan bahas Topik Apa sih cara atau Apa sih bagaimana cara Memulai untuk trading? Mari simak video berikut Saya banyak banget teman-teman yang tanya Sama saya ya Gimana sih cara buat Mulai untuk trading gitu ya Banyak banget pertanyaan itu ke saya Menurut saya sih Menurut saya, menurut Andrew adalah Kalian harus Pertama harus punya yang namanya knowledge Jadi ibarat Kalau kita mau jual Atau kita mau jual sesuatu Atau kita mau usaha Itu yang pertama yang modal yang harus Kalian butuhkan adalah sebuah knowledge Atau pengetahuan Tanpa pengetahuan, Andrew saranin Jangan pernah coba untuk trading Karena kalau misalnya kalian trading Tanpa pengetahuan itu sama aja Seperti kalian lagi mau nyetir Tapi kalian belum tahu cara nyetirnya Itu akan sangat beresiko sekali Dan sangat-sangat Mungkin dalam hal ini Mengalami kerugian atau yang namanya loss Jadi Andrew saranin sebelum kalian Trading atau buka account Kalian harus belajar dulu Bagaimana Karena di dalam trading Kita bisa memanfaatkan yang namanya demo trading Nah demo trading itu kita bisa latihan dengan uang maya Jadi sebelum anda masuk ke dunia trading Anda wajib untuk belajar dulu bagaimana cara untuk minimal pengoperasiannya Setelah kalian tahu cara operasionalnya Baru nanti kalian mencari tahu bagaimana cara untuk analisanya Bagaimana cara kalian untuk menemukan formula yang pas Jadi itu dulu Itu adalah syarat yang paling utama sebelum kalian masuk ke dalam dunia trading Pertanyaan lain yang sering diajukan Kalau misalnya teman-teman mau Apa Peralatan apa sih yang dibutuhkan buat trading Yang pertama tentu Untuk melihat catnya itu adalah Teman-teman harus punya laptop ya Kalau misalnya punya laptop Kalian bisa lihat cat itu lebih jelas Dia lebih gede Jadi teman-teman bisa lakukan analisa juga lebih detail Kalau trading itu sebenarnya bisa dari handphone juga bisa Dari tablet juga bisa dari laptop Cuma yang paling bagus itu dari laptop Karena kita bisa lihat layarnya lebih gede Laptop yang gak usah mahal-mahal Paling yang i3 juga udah cukup Cuma yang punya layar gede Jadi disini yang diutamakan untuk tradingnya adalah layarnya Bukan dari speknya atau dari mahal atau mewanya sebuah gadget atau laptop Yang penting layarnya gede Dan dia punya kecepatan yang lumayan Jadi teman-teman bisa buka cat Juga dia punya harganya gak delay Terus juga jangan lupa ada koneksi Koneksi yang dibutuhkan adalah minimal 4G ya Jadi sebenarnya dengan koneksi sekarang yang dia handphone Yang pakai kartu itu juga lumayan cepat Jadi harganya juga gak delay Cuma akan lebih bagus lagi untuk menghindari Kalau pakai 4G kan kadang-kadang takut lag atau takut ada putus ya Jadi mendingan paling bagus itu kalian pakai laptop Yang kedua harus ada koneksi wifi Kalau ada LAN lebih bagus lagi Yang menggunakan metatrader 5 Nah cuma teman-teman bisa mulai dari belajar metatrader 4 Teman-teman bisa google atau misalnya teman-teman bisa contact ke konsultan kalian Gimana cara install buat metatrader Itu sebenarnya gampang Kalian tinggal masuk ke google Terus download metatrader 4 Kalian tinggal download aja Nah disitu kalian bisa belajar Buat bagaimana cara untuk buy sellnya Terus bagaimana cara untuk analisanya Eh teman-teman yang penting itu dulu Udah siapin laptop, udah siapin koneksi Baru install software yang namanya metatrader Metatrader itu mempunyai satu fitur Dia bisa belajar lewat demo account Apa sih yang dimaksud dengan demo account? Demo account itu adalah uangnya virtual Uangnya maya Jadi teman-teman bisa belajar dulu Bisa latihan dulu Nanti kalau kalian teman-teman udah pas menemukan satu formula yang bagus Udah profitable yang cocok dengan karakter kalian Baru deh kalian bisa masuk Atau deposit uang yang sesungguhnya Uang yang real Jadinya kalau belajar kan misalnya terjadi loss Ya kita bisa evaluasi Tapi kalau misalnya kita langsung masuk uang real Ya kita loss Wah nanti kan bisa jadi satu resiko Jadi itu dulu yang harus dipahamin dan dipelajarin Nah teman-teman bisa belajar dari banyak sumber Bisa juga misalnya teman Kalian punya teman yang udah duluan trading Kalian bisa belajar sama mereka Atau kalian cari seorang trainer atau guru Atau siapapun yang kalian percaya Yang bisa bantu kalian untuk trading Kalian bisa kontak dia Tanya bagaimana caranya buy sell Bagaimana cara analisanya Dan biasa Apa sih yang mereka pakai buat trading Kalian bisa cek dari Dari real account mereka Kalian bisa cek Atau kalau teman-teman Belum punya teman Atau belum punya orang yang kalian Kenal dalam Dunia forex ini Anda juga teman-teman bisa kontak saya Nanti di description ada linknya Kalian bisa klik Atau nanti whatsapp saya Konsultasi free Gak ada biaya apapun Kalian bisa kontak saya Nanti saya akan bahas lebih lanjut Apa-apa saja yang bisa Apa-apa saja sih yang harus kalian siapin Sebelum masuk ke dunia trading Yang pertama Ingat jangan langsung buka account Jangan langsung buka account pakai real money Teman-teman wajib Harus belajar dulu di demo account Itu benci Yang namanya analisa Itu bisa salah Bisa benar Gak ada yang namanya analisa Satu bisa benar Jadi teman-teman harus Pelajarin formula Yang probability nya paling tinggi Untuk bisa Benar Prediksi market Tapi ingat ya Sekali lagi saya bilang Yang namanya analisa itu Ya bisa salah bisa benar Karena harga pun bergerak cuma dua arah Antara dia naik atau dia turun Kalau misalnya anda ambil posisi buy atau sell Sementara harganya flat Maka anda gak rugi gak untung kan Nah Jadi Sebenarnya analisa itu Menurut saya juga gampang Kalau Kita tutup mata pakai hitungan coin Kalian lempar coin Ya Probability nya antara buy sama sell Antara Naik atau turun aja Jadi sebenarnya Analisa itu gak susah Nah Bagaimana Supaya kalian bisa Menguasai analisa Lebih tajam Atau misalnya Lebih akurat Kalian harus sering-sering latihan Di dalam demo trading Itu latihan 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 Sampai ketemu formula yang pas Habis itu baru kalian Buka account Nah Buka account Itu juga harus Di broker-broker Yang Terpercaya ya Kalian bisa searching di google Kalian bisa lihat Lihat reputasi broker tersebut Karena kalau yang broker-broker Kurang ada nama Atau misalnya Dia broker yang gak jelas Nanti malah-malah Kalian akan susah withdraw Atau harganya juga gak Gak apa namanya Gak 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 jelas gitu Jadi kalau kalian Pilih broker juga harus Pilih broker yang udah punya nama Terus juga Reputasinya bagus Kalian searchingnya di internet Atau kalian bisa whatsapp saya Nanti saya akan kasih tau Broker-broker mana aja Yang Bagus Dan juga Yang punya reputasi baik Gitu Kenapa broker itu penting Karena broker itu adalah Tempat kita Menanamkan uang Tempat kita Trading Jadi kayak pialangnya gitu Jadi kalau misalnya Pialang yang gak bener Strategi apapun yang kalian Pakai Strategi apapun yang kalian Masukin tentu gak akan Gak akan berjalan dengan baik Kalau untuk di Indonesia Broker-broker Tentu broker-broker di Indonesia Yang paling aman Yang paling bener Itu adalah broker-broker yang di bawah Bapepti Atau yang diawasi langsung oleh Bapepti Karena Mereka sudah tentu punya reputasi bagus Punya kantor yang gelas Karena untuk Mendirikan sebuah PT di bawah Bapepti Itu pun Mereka harus mempunyai izin-izin yang ketat Jadi kalau saran Saran Andrew Kalau misalnya kalian mau buka deposit Di atas Seribu atau Tiga ribu dolar Kalian harus masukin ke broker-broker yang ada nama Di dalam Bapepti Buat kalian yang belum tahu Bapepti Bapepti itu adalah Badan pengawas perdagangan berjangka dan komoditi Jadi Teman-teman harus Silahkan cek aja di website-nya Cek dan Lihat nama Pialang-pialangnya Dimana kantornya Siapa wakil Pialangnya Nah itu yang Teman-teman bisa pilih Sebagai broker yang kalian harus Yang bisa untuk kalian simpan uangnya di situ Jadi cek dulu ya Nah buat kalian yang pemula Yang belum bisa trading Atau belum bisa analisa Andrew saranin harus Punya panduan Atau Kalian harus punya Panduan dalam trading Nah Profit training dalam hal ini Menyediakan sebuah panduan Dalam bentuk signal Jadi Buat kalian yang mau lihat contohnya Atau kalian yang mau lihat Bentuknya seperti apa Kalian bisa whatsapp Ke 0815 9910 880 Sekali lagi 0815 9910 880 Nanti akan ada di bawah Di description Nanti akan ada linknya Sama nomor e-kronnya Kalian coba Klik dan cek di situ Itu banyak banget Yang udah pake Itu udah banyak banget Jadi sebagai panduan Buat trading kalian Jadi Kalau kalian belum bisa analisa Tentu kalian harus Pakai Salah satu tools ini Supaya kalian bisa mendapatkan Akurasi yang lebih Akurat lagi Cek di bawah Sekian untuk video Persiapan aja Persiapan apa aja Yang kalian harus Siapin Sebelum trading Sampai jumpa Di video berikutnya Jangan lupa Untuk cek Website saya www.profitslending.com Nanti akan ada Di description bawah Nanti kalian cek Kalian bisa dapat Banyak informasi Di situ secara gratis Kalian bisa baca Kalian bisa update Sampai jumpa Di video Saya selanjutnya Saya Andrew Chai Salam Profits Mantap Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa